Diduga tertipu penjualan tiket konser Coldplay melalui jasa titip atau JASTIP 14 korban melapor ke Bares Krimpolri. Para korban penipuan mengaku mengalami kerugian hingga 30 juta rupiah. Para korban tergiur membeli tiket konser dari pelaku karena susahnya membeli tiket jika dilakukan sendiri. Dan saat korban telah mentransfer biaya tiket, pelaku kemudian tidak bisa dihubungi. Maka dari itu kita mewakili kuasa hukum dari 14 orang korban dengan kerugian hampir 30 juta rupiah. Dalam hal ini korban dari beberapa daerah di luar Jabodetabek mengalami kerugian penipuan terkait dengan penjualan tiket tersebut. Yang mana penjualan tiket itu dilakukan melalui media sosial. Dalam hal ini Twitter, kemudian ada Instagram dan juga ada Telegram. Maka dari itu kita hadir ke Bares Krimpolri untuk membuat laporan polisi supaya proses ini ditindaklanjuti.